Selain kita tahu penerapan dari PPKM level 4 begitu yang sudah berlangsung, mungkin hari ini adalah hari terakhir begitu batasan apakah dilanjutkan atau tidak, terbukti ini bisa mengurangi penyebaran yang masif dari varian Delta. Nah apakah ini akhirnya terprice in oleh market juga? Karena kan memang terbukti berhasil meredam laju penyebaran COVID-19 sendiri di Indonesia. Mas Bima. Ya, kita juga harus akui bahwa kasus yang pada waktu itu di atas 50 ribu kasus per hari, kemudian mulai mengalami penurunan ya, kasus hariannya, dikisahkan 30 ribuan kasus per hari. Jadi memang ada progres, tetapi market tentu mengharapkan adanya percepatan lagi. Kalau kita bisa kembali di bawah 10 ribu kasus harian atau bahkan 5 ribu kasus harian, ini lebih baik lagi. Jadi memang sektor-sektor yang sensitif terhadap pergerakan ini masih dijauhi, sementara yang mungkin meningkat tersat justru informasi komunikasi sektor kesehatan, ini adalah sektor yang tetap diburu oleh investor. Terima kasih.